Intro Nenek Tina Usia yang sudah tidak muda lagi Nenek Tina sekarang berusia 90 tahun Dengan tubuh yang sudah rentah Sudah tidak bisa berdiri tegap Dan kerutan wajahnya pun sudah tidak bisa lagi ditutupi Tapi Nenek tetap bekerja keras Nenek tetap berjuang Itu semua demi keluarganya Keikhlasannya bukanlah karena pasrah menjalani hidup Tapi keikhlasannya adalah kekuatan untuk terus berusaha Agar tetap tabah menjalani hidup Dan Nenek Tina Pantang mis Kami menuju ke rumah Nenek Nanti aku nanti baju dulu ya Nenek Nanti baju Ini kan boongan aku ambil boongan Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Wah Sampai juga Ini rumah siapa? Iya Rumah siapa? Rumah saya Rumah nenek Iya Tinggal sama siapa? Nadia Sama Nadia Iya Ada boleh dipanggilin? Tadi bu Cisi itu ada Oh iya Boleh tolong Ati dipanggilin? Nadia Oh ini Nadia Oh ini Nadia sih Sini silahkan tutup Sedihkan Iya Nenek Alhamdulillah Ini Nadia Cucunya Nenek ya Iya Tadi sempat diceritain Nenek Iya Kasih tau sama Nadia Iya Tadi Nenek dapet apa Iya Neneknya bingung kayaknya Jadi gini Nadia Tadi hari ini Alhamdulillah Kami semua tim Matang Emis Bertemu sama Nenek Tadi sedikit menguji kesabaran Nenek Keikhlasan Nenek Dan Nenek di usia yang 90 tahun Pantang Emis Jadi hari ini dapet rezeki Alhamdulillah Terima kasih Iya Sama-sama mudah-mudahan Rezekinya bermanfaat Ya Kalo Nadia sendiri Sekolah Kuliah Atau gimana? Aku kuliah Kuliah Oh Alhamdulillah Kuliah dimana sih? Di Institut Ilmu Al-Quran Oh Alhamdulillah Semester berapa? Baru semester 2 Kalo sehari-hari Nadia kuliah Nenek jualan Kan dia tukang bebenah Oh Nadia yang suka bebenah rumah Iya Ngerapin rumah Ngepel Ngepel, nyapu Nadia ngelakuin semua Iya Ngepel kan Kalo orang tua Nadia sendiri Dimana? Jauh sih lumayan Rumahnya jauh gitu Tapi sering main kesini Iya lebih sering Soalnya kan sendirian tinggalnya Nenek Jadi gak ngeliat nenek yang Sudah tua Sebelum puluh tahun Tapi masih Cari rezeki Jualan sayur Jalan kaki Panas-panasan Iya kesian Cuma kadang Suka dibilangin Tapi neneknya tetep Gak mau Dia mau sendiri Nenek Nenek Ya Tadi Mau ngasih Mau ngasih lihat Tempat berasnya mana Hah? Tempat beras nenek mana Mau lihat Tar berasnya ya? Tar masak? Iya Itu di meja Dimana? Meja dalem Tempat berasnya di dalem Jelek banget udah Iya gak apa-apa Ini tempat berasnya Mau ngasih tempat masak Mau ngasih Mau ngasih Tempat berasnya? Ini sukan merata Ini tempat masak Ini tempat beras nenek Iya Sudah habis berasnya? Habis Gak ada sama sekali Baru habis Ini tempat beras nenek Iya Hari ini Berasnya habis sama sekali Baru habis Baru habis Baru habis Baru beli Jadi Belum ada rezekinya Kalau beli beras biasanya berapa liter? Biasanya 2 liter Paling gak 2 liter Itu untuk berapa lama? Cuman 4 Masaknya tengah-tengah liter gitu 4 kali masak 4 kali masak Iya Seminggu sampai Seminggu? Iya Cukup? Mau makan cukup makan buat 2 tahun Nek Ada hadiah ini buat nenek Iya Iya Nih Nek Hadiahnya Makasih Seneng gak? Iya Seneng Dan seneng sekali nenek Tadi ketika tim membawakan sedikit hadiah Yaitu sembako buat nenek Tapi alhamdulillah Hari ini Nenek punya satu karung beras Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat keluarga disini Seneng gak? Seneng gak? Seneng gak? Seneng gak? Seneng? Terima kasih banyak Mudah-mudahan ya Kalau kuliah Nadia yang bayar siapa? Ya Ya Yang bayar ayah Tapi dibantu sama nenek Oh gitu Jadi sama-sama gitu ya Alhamdulillah Mudah-mudahan jadi orang yang sukses Bisa nyenengin nenek Bisa nyenengin ayah ibu semuanya Ya Nenek Ya Doanya apa sih buat Nadia? Doanya Doanya Nenek Usahanya Sekolahnya Berkinter Jadi guru Oh Nadia mau jadi guru? Kan bapanya jadi guru Oh gitu Ya bapanya dia Itu nenek Hah? Jualannya pake nampan Iya Juga pake nampan Dan dulu memang seperti itu Iya Dulu saya Tapi memang jualannya dari lama pake nampan itu Iya Gak pernah berubah Iya Dan selalu jualan sayur Iya jualan sayur Iya jualan sayur Biasanya jualan gini gini Tampah gitu Oh Ini kita punya hadiah buat nenek Iya Makasih ya Mau lihat? Iya Luar biasa senangnya sahabatanku Ketika dia membawakan hadiah kecil Dua buah keranjang Untuk pengganti nampah nenek yang sudah dua tahun tidak ganti Mukanya senang sekali Sumringah Bahagia Dan bersyukur Kalau iya sekarang sudah punya pengganti nampah yang baru Mudah-mudahan Nampahnya bermanfaat Alhamdulillah Iya Mudah-mudahan senang Iya Berkah Bisa dimanfaatkan buat nenek jualan Iya 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 Amin Iya Ini nenek Tiap hari masaknya pakai tumpu ini Kayu bakar Kayu bakar Kayu bakar Emang gak ada kompor gas ya? Enggak ada Kayu sembur-sembur pakai gas Saya belum pakai ini Ada juga satu Satu juga merah Kalau pakai ini anu Ya disitu Hmm gitu Tapi kalau nenek udah mau pakai Tapi kalau nenek udah mau pakai ini Abunya bukan kepakai Kalau kakak pada meluang-luang Diurutkan ngurutin kaki gitu Buat apa ya? Abunya Abunya Buka masak Bukas masak ini Oh Bu bakarnya Oh gitu Iya Biar apa? Iya Biar kagak sakit Ini kalau masak pakai kayu bakar Iya pakai kayu bakar Masak nasi Masak nasi sayur Kayak indang-dang Kayak kukusan Oh gitu Emang gak punya itu penanak nasi yang pakai listrik? Ada Ada Udah rusak Ada udah anu Udah parah Udah parah Udah rusak Belum beli lagi saya Belum beli lagi ya? Iya Kita punya kado nih buat nenek Hah? Kado? Iya Mau gak? Apaan? Hadiah mau gak? Mau Mudah-mudahan hadiah kecil ini Bisa bikin nenek seneng, bahagia Dan bisa sedikit meringankan beban nenek sehari-hari Alhamdulillah Seneng gak? Hah? Seneng gak? Emang Mau lihat gak? Nanti aja Nanti aja Iya Oh ya sudah Alhamdulillah nih Dapat penanak nasi Makasih ya Sama-sama Nenek Iya Gak mau jualan yang lain Hah? Gak mau jualan yang lain Ya kak lo mau kak lo suka jualan dikit-dikit Apa? Jualan apa? Kalo makanan bocah goreng-gorengan gitu Oh bikin sendiri atau bikin sendiri? Iya Goreng sendiri Gawang 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 Nenek ini bisa Masak macem-macem ya? Bisa Apa aja nanti Apa juga dimasak neneknya Oh Kalo lebaran gak acara-acara besar Gawang Gawang Bisa bikin kue apeng Bisa Masya Allah Mudah-mudahan bermanfaat ya Iya Alhamdulillah Udah mudahan Gawang 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 Banyak sekali Energi-energi positif Yang nenek berikan kepada kita Salah satunya adalah Walaupun usianya tidak muda lagi Walaupun keriput di wajahnya Sudah nampak jelas Tapi tetap semangat berjuang untuk hidup Mereka tidak bisa memilih terlahir serba kekurangan Dan hidup adalah tentang keikhlasan Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup Dengan ikhlas Dengan sabar Tanpa menyerah pantang ngemis Saya Zialata sampai jumpa Sehat-sehat Semoga rezekinya bermanfaat Satu lagi nih Nek Nadia nanti kalo ada orang yang datang kesini ngaku-ngaku dari pajak Atau apapun Gak ada Jadi semua yang didapat hari ini Tanpa biaya potongan apapun Iya Semuanya punya nenek Iya Nek ya Mudah-mudahan berkah dan barokah Iya Saya pamit dulu Iya Lu udah berangkat ya Iya Nginep nih Iya insya Allah udah nginep Assalamualaikum 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 Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Walaupun banyak anaknya belum pernah Dia minta bantuan sama anaknya Dia adalah sesok yang berdekat sendiri Terima kasih untuk pantang ngemis dan GTP Enek Tina orang yang paling gigih mencari uang sendiri buat makan nyari makan sendiri buat ngekosin anak eh cucunya sendiri nyari sendiri Terima kasih pantang ngemis dan GTP GTP